Di dalam kasus ini kalau dilihat dari pemberitaannya kita tahu kemudian ada upaya dari pihak RB untuk meminta maaf kepada LK yang kemudian berakhir dengan pernyataan penerimaan maaf tersebut termasuk juga untuk meminta agar RB ditangguhkan penahanannya. Tetapi kalau kita melihat dari pola yang ada maka kita bisa mengenali bahwa peristiwa ini bisa jadi merupakan salah satu modeling dari kesulitan korban keluar dari siklus kekerasannya. Karena dari banyak informasi yang kami cermati ini bukan kali pertama terjadi kekerasan.